Dandim 0424 Tanggamus dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 406 Kodim 0424 Tanggamus di Koramil 42401 Cukuh Balak melaksanakan monitoring kunjungan kerja. Pelaksanaan kunjungan kerja itu dilangsungkan bertempatan di Koramil 42401 Cukuh Balak pada hari Jumat tanggal 9 Juni tahun 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Letko Levantri Viki Heru Harsanto sebagai Dandim 0424 Tanggamus, Nyonya Eka Viki Heru Harsanto sebagai Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 406 Kodim Tanggamus, Letda Evantri Masirun, dan Ramil 4401 Cukuh Balak, Anggota Koramil 420401 Cukuh Balak, Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Tanggamus, dan Ibu-Ibu Persit Koramil 42401 Cukuh Balak. Kegiatan yang dilaksanakan itu dalam bentuk memberikan pengarahan kepada Anggota Koramil 42401 Cukuh Balak dalam Jumat berkah di Pekon Ampai dan Pekon Pariyaman Limau Tanggamus. Dalam pidatonya, Letko Levantri Viki Heru Harsanto mengatakan pada kesempatan pagi ini kami bersilaturahmi sekaligus perkenalan dengan Anggota Koramil 424 Cukuh Balak, dan Ibu-Ibu Persit secara langsung, sehingga kita kenal dengan keluarga besar Koramil Cukuh Balak. Selain itu juga, kita melaksanakan kegiatan rutinitas yang sudah biasa kita lakukan yaitu Jumat berkah. Kegiatan ini sudah kita laksanakan dari dulu, dengan tujuan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga timbal balik dari itu masyarakat mendoakan kita. Bagi anggota Koramil sendiri bisa dijadikan sarana untuk pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu dan lebih mengenal kita lagi dengan adanya kegiatan seperti ini, katanya. Jadi dari Kodim dan Koramil kami melaksanakan kegiatan Jumat berkah setiap hari Jumat, dari Kodim keliling ke Koramil-Koramil. Nanti dari Koramil-Koramil diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini sebagai bentuk kedekatan dari anggota Kodim ataupun anggota TNI kepada masyarakat, serta bantuan kepada masyarakat bagi yang membutuhkan. Sambungnya berharap kepada masyarakat wilayah cukup balak dan sekitarnya apabila membutuhkan bantuan kepada kami. Tidak usah sungkan-sungkan, semampu kami akan berupaya memfasilitasinya dikarenakan masyarakat juga merupakan bagian dari keluarga kami. Untuk kedepannya kita akan melaksanakan event pemilu, jadi jaga netralitas TNI dan arahkan keluarga kita jangan sampai terlibat pelanggaran pemilu yang dampaknya berpengaruh kepada kita sendiri. Tetap jaga keluarga dan anak-anak kita, lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara, tambahnya. Selain itu juga, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Kodim Tanggamus Nyungnya Eka Viki Heru Harsanto juga menyampaikan bahwa Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan bersilaturahmi kepada anggota dan persid Koramil Cukuh Balak dan sekaligus Jumat berkah kepada warga masyarakat binaan Koramil Cukuh Balak. Kegiatan ini kita laksanakan tiap hari Jumat di jajaran Kodim Tanggamus dan jangan dinilai dari besar kecilnya yang kita berikan kepada masyarakat, tetapi keikhlasan dan manfaatnya untuk orang yang membutuhkan, terangnya. Semoga dengan kegiatan ini, kita bisa mempererat tali silaturahmi dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain yang dampaknya nanti pasti akan kita rasakan, harus selalu ikhlas dalam memberi. Insya Allah semua apa yang kita harapkan bisa terkabul, saya sendiri sudah merasakan manfaatnya dari saling berbagi ini, sangat-sangat berpengaruh besar dengan kehidupan kita, tambah nyonya Eka. Kegiatan Jumat Berkah merupakan wujud perhatian untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan yang merupakan kegiatan rutin Dandim 424 Tanggamus dan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Tanggamus, yang juga ikut melaksanakan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tanggamus. Dari Markas Koramil 42401 Cukuh Balak, Tim Bintang 38 Umar Dhani melaporkan. Terima kasih telah menonton!